Intro Hai, balik lagi di channel Bocer Ntar pastinya, hari ini kita akan akan mereview film lagi ya Kak Jadi hari ini kita akan mereview 3 film yang akan kita rekomendasi buat kalian Jadi apa aja, tonton aja ya, sampai habis dan selesai pastinya Betul, jadi stay tune terus dari mana-mana Dan jangan lupa gue yang ingetin kalian, jangan lupa subscribe Dan juga jangan lupa like, komen, dan share juga Dan jangan lupa di follow instagram Makaruni dimana Kak At iskandaruni90 Yes, dan follow instagram juga di at mentari i2407 Oke, next to the topic Kita akan masuk ke pembahasan kita ya Kak Jadi kita akan membahas apa hari ini Stay tune saja sampai akhir Jadi kalian bakalan tau, rekan silahkan rencengkel bagi kita Tapi kita gak bakalan masih full ya Kak Jadi kita akan kasih isi-isi intinya jadi biar kalian gak terlalu di spoiler ya Betul, jadi jangan lupa spoiler, spoiler tenang aja Tidak akan sampai habis gitu ya Yes, betul, jadi inti-intinya aja Jadi kalian nanti pas nonton tuh jadi dapet fill endingnya ya Kak Oke kita mulai, mau lu atau gue dulu yang mulai ini? Terserah Gue dulu kali ya, karena lu baru ntar gue lagi Karena lu hari ini satu film ya Dan gue ada dua film yang gue rekomendasi buat kalian Oke, gue mulai dulu dari pertama itu ini Film ini ya, apa namanya film kartun Kak Dia tuh judulnya American Hero Stubby Kalau lu pernah nonton, pernah gak? Belum Jadi ini tuh ceritanya tentang anjing yang Ini kisah nyata ya Tapi dibikin kartun, belum kartun Jadi si anjing itu namanya Stubby Nah si Stubby itu tadinya anjing yang tidak bertuhan Maksudnya gak ada pemiliknya di gagasnya Nah, gak ada mandikannya lah Jadi ini ceritanya tuh bagiannya kayak perang dunia kedua gitu loh Kak Nah, jadi Stubby ini tuh awalnya Dia kayak anjing biasa Terus dia ketemu salah satu tentara yang ikut perang-perang tersebut ya kan Dan dia tuh kayak suka gitu, mungkin karena lebih baik Ya akhirnya diikutin kemana-mana gitu loh Sampai dia lagi baris pun Kan sampai tentara baris harus rapi dong Tiba-tiba tuh dia dateng dan duduk di sebelahnya si orang tersebut Si tentara tersebut Dan akhirnya kayak Dia kayak, ya udah lah gue rawat gitu loh Tapi kan harus diumpetin lah Karena kan mungkin ada larangan untuk tidak membawa hewan peliharaan atau gimana pun Nah terus Tiba-tiba yang gue ceritanya tuh Dia lagi baris tiba-tiba dia masuk Dan disitu tuh lagi ada kayak ketua batalionnya Atau pimpinannya atau gimana ya Kalau di bilangnya ya Kayak komandan lah ya Komandan gitu Nah akhirnya tuh karena Ngeliat itu Si ngeliat si Stabi tuh maksudnya kayak Nurut Dan juga dia tuh bisa ngikutin Orang-orang gitu kan Gak agak bikin keganduhan juga Akhirnya Diizinkan lah si Stabi ini untuk Tinggal di batalion tersebut Jadi kayak anjing menjaga lah gitu lah ya kan Akhirnya diperbolehkan Jadi Si Stabi ini tuh Anjingnya tuh pinter banget guys Nah Saking pinternya tuh Sampai Di suatu ketika Jadi Karena udah Dia kan sering Ada di sekitaran Orang-orang Apa Militer ya Jatuhnya gitu ya Orang-orang militer Akhirnya dia kayak bisa Baris-baris Terus juga kayak Oh jadi ngikutin ya Ngikutin ya Ngikutin yang namanya Si majikannya ya Betul Si pemilik Jadi pemilik Akhirnya kan Nah akhirnya Karena kepintaran ke si Stabi ini Si Stabi diangkat jadi Salah satu Ini juga dong Militer juga Oh ini yang dimiliter ya Bener Nah Jadi tuh dia Langsung dikasih Akhirnya dia tuh kayak Sering-sering ikut ikut perang Dan dia tuh ngebantu banget kak Jadi Kayak misalnya perang tuh Ada yang dibom nih Tadi tuh bakal lari Ketempat yang dikena bom itu Nanti dia kayak nyari orang yang masih hidup Jadi sih Orang yang masih hidup itu bisa ditolongin Gitu loh Nah itu kan akhirnya Dua ditolongin Terus sering-sering banget Dan pada satu ketika Sorry Jadi dia tuh dapet Medali-medali bintang gitu lah Kayak penghargaan Karena dia Banyak menolong dalam peperangan gitu lah Nah akhirnya dikasih bintang Nah terus Kemudian pada satu hari Jadi kan kita lagi perang nih kan Lagi perang Terus tiba-tiba Seakan-akannya keadaan kayak Nggak ada apa-apa Maksudnya kayak Perangnya tuh udah mau selesai gitu loh Nggak ada Nggak ada aman Ya Nggak ada aman lah Sepi-sepi aja gitu kan Tapi tiba-tiba si Stabini tuh Ngek Ada yang mau nembaknya duda loh kak Ke rumah warga Gitu loh Ke rumah maksudnya Ke daerah pertahanan mereka Dan disitu pun banyak rumah-rumah warga Nah akhirnya si Stabini tuh Kayak lari sekenceng-kenceng ya Jadi tuh si Stabini diperintah ya Tiga orang militer termasuk si majikannya itu Untuk kayak mungkin matangani Dahliana Nah di tengah perjalanan tuh Dia lihat Karena akan dikasih muda Akhirnya tuh dia laris Ngek-ngeknya Dan dia tuh laporan sama Orang yang ada di batalionnya Dan akhirnya Dia berusaha dong Untuk biar nggak pernah si bomnya itu Nah setelah itu Si Stabini kayak masih takut gitu loh Kayak misalkan Oh ini banyak warga Takut warga pada kena gitu loh Karena dia ngebumi tuh Bukan muda Bukan muda Bukan muda Dia tuh arsep Oh Jadi kayak racun gitu loh Jadi racun kayak Lu Kayak apa ya di bilang Kayak gas beracun lah ya Iya gas beracun gitu Nah akhirnya si Stabini tuh kayak Lari ke rumah-rumah warga Ngebumi warga Terus kayak Ngelempar topeng Ya kan mereka udah ada Persediaan topeng Kayak dia lemparin Lu harus pake Lu harus pake gitu Karena bakalan ada Ini apa namanya Tembakan berbelah dari si musuh Pihak musuh gitu Akhirnya Udah tuh Pernyata percaya Dan Stabini akhirnya Hampir nggak selamat Karena hampir kena si itunya juga ya Asapnya itu akhirnya Si manjikannya dateng Diselamatin lah Akhirnya semua warga tuh selamat Dan kayak warga disitu Kayak berterima kasih banget sama dia kan Nah setelah kejadian itu Stabini dapet lagi penghargaan Kak Nah dapet penghargaan lagi tuh dia kayak Banyak ya Mereka penghargaan Oh Aji kalo manusia coy Makanya Iya Pokoknya tuh Sampai dia dapet penghargaan Dan itu tuh Memang bener-bener kisah nyata Dan itu bener-bener real Dan itu memang ada di jalan dulu Dan sampai dia tuh Akhirnya Dapet medali lebih tinggi dari majikannya Oh Jadi majikannya bawahannya Kalah ya Kalah Karena ini kayak balingat Menyelamatkan nyawa orang Dipada saat itu Luar biasa Istilahnya Memang sih kan Anjing itu terkenal hewan yang setia ya Dan kalo memang Dikasih percayaan tuh Dia kayak Bakalan mega kepercayaan itu Kayak mungkin Saat peperangan Dia Disuruh Cari orang-orang yang selamat Mungkin dia cari bener-bener Terus kayak Mengasih informasi Dan segala macemnya Dan dia tuh Bisa gitu loh Dia tuh kayak jenis anjingnya Apa ya Anjing Bu Bukan yang berbulu dia Ya apa tuh Kayaknya ini deh Yang apa Kiripa Bukan yang gede Tapi Ini dia Gak Anjing-anjing ini Kalian Buldok Buldok kayaknya Buldokan itu kuntet Iya dia kuntet Cuman gemuk gitu loh Badannya Oh Tapi kalau belanggin gak muanya Iya Buldokan ya Nah itu dia kayak gitu Anjing yang seperti itu Gue gak tau lah namanya Buldok atau gimana Gue gak tau deh ya Pokoknya anjingnya Iya Iya pokoknya anjing intinya Tapi itu bukan anjing polisi kan Bukan Bukan beda Kalau anjing polisi kan Dia kayak hitam coklat gitu kan Dia tinggi-gede badannya Kalau dia tuh kayak Bantet gitu loh Badannya Tapi larinya tuh cepet banget Nah Di situ tuh dia kayak Akhirnya di akhirnya tuh Ceritanya si Manjikan ini bilang Kayak Ya mungkin anjing yang mengerti Mungkin binatang yang mengerti bahasa kita kali ya Tapi karena kadanya Karena kitanya tuh Kayak gak hati-kehati sama binatang Jadi mungkin kita nanggapnya Gak ngerti lah di bahasa gue gitu ya Terus akhirnya si manjikannya bilang Wah kamu ternyata ya Tekatnya lebih tinggi dari aku Karena kayak ini ya Kayak Wah gue Lebih ini ya Lebih tinggi dari manjikan gue ya kan Sampai akhirnya tuh Dia lah dibuatin patung juga Dan dia tuh dikasih bintang perhargaan Oh dibinti patung Iya Waktu itu kan terakhir ngeliat film Tentang anjing jawa yang Setiasaan manjikannya Yang Apa judulnya Yang belum di kereta bukan Iya Tapi kan dia jadi pasang jawa Ini Jepang kan Karena dia kedinginan masih Kedinginan masih Kedinginan Iya Kelaperan sama kedinginan Iya Itu tuh kesian banget Sedih tau Sedih lah Itu yang membuktikan Kalau anjing itu Memang lawan yang setia Betul Jadi kalau menurut gue Cintanya itu bagus banget ya Apalagi buat anak-anak Jadi kayak Lu tuh diajarin Untuk gak egois gitu loh Biarpun Maksudnya binatang aja tuh Ada penduli Tapi kalau dikasih sama manusia Itu gak ada penduliannya gitu Betul Jadi kayak Nyetil manusia nih Anjing aja punya pikiran Anjing aja punya kehebatan Dan anjing punya perasaan Dibandingkan manusia gitu Iya Karena dia kayak Sampai gak mau gitu loh Dipisahin sama majikan Sampai Akhirnya si majikannya itu Kayak Maksudnya mau dipisahin sama dia Itu dia kayak Malah nyusulin gitu loh Karena kan Mungkin anjingnya gak boleh dibawa Karena takut Di medan perang Tidak apa Gimana gitu kan Terlalu berbahaya Tapi dia malah ngikutin kayak Terlalu beresiko lah ya Terus kan si majikan itu Punya tiga temen Tiga temen tuh Nah itu temennya tuh Di antara 2 atau tiga tiganya tuh mati Dan si stabil itu juga sedih banget Gitu kan Karena kan Berdeket banget Istilahnya mereka ngerawan Ngasih makan dan segala macem kan Nah Kalau menurut gue tuh Cintai itu bagus buat anak-anak ya Kanak Ya itu yang tadi gue bilang Ngajarin anak-anak Setiap awan Setiap awan ya Karena dia bener-bener gak pernah ninggalin si majikannya ini sama sekali Sampai majikan itu mungkin kena tembak apa gimana gitu Dia tetap menemani loh Dan tetap istilahnya Waktu itu si majikan ketembak Terus dibawa kan Otomatis diobatin lah gitu Nah dia tuh kayak nungguin aja ya kan Gak mau Istilahnya tetap perang Tapi ikut perang Tapi tetap nungguin majikan Dengan setia Sampai diajak setemengnya itu Dia gak mau gitu kan Dia tetap mau menwajikannya Nah Jadi ya itu yang Nilai positif yang bisa diambil dari film ini Nah kalau Kurangnya apa ya Kurangnya pelot gue sih Gak ada sih Karena kan memang filmnya itu Memang pelotus anak-anak ya Kurangnya cuman mungkin Tunggu gue pikir dulu Kurangnya mungkin Ya itu sih Karena ya Banyak Istilahnya Apa sih namanya Awl cerita itu tentang perang kan Maksudnya itu Ngejelasin Tentang perang Mungkin untuk anak-anak Kayak terlalu Gimana gitu Kalau Ya Mungkin karena Dikasih lihat Oh perang dulu tuh kayak gini Tapi kartun kan Animasi kan Alhamdulillah 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 Aman Jadi menurut gue sih Gak ada kurangnya Malah banyak nilai-nilai positif Yang bisa diambil dari film Sistami ini Betul Bagus sih menurut gue Jadi kalau anak-anak Ini jantungnya semua umur sih SU ya Semua umur Karena semuanya bisa nonton Dan gue pun yang nonton Yang dewasa Dapat ambil Hikmahnya juga Karena gak semuanya Bisa Istilahnya Masih film kayak gitu ya Dan inti-inti ceritanya tuh Banyak banget yang bisa diambil positifnya Dari sekor anjing dong Gitu Jadi anjing-anjing bisa Gak mungkin gak bisa Gitu ya kan Nah Kalau misalkan Bintangnya dari gue Dan dari Kalau gue Ini ya Kalau gue lututin dari 100-10 Itu gue kasih bintangnya tuh 8,5 Kan 8,5 ya Jadi gak sama Gak ngomongan gue tadi Kalau emang Komen di bawah kasihnya Pokoknya jangan lupa Komen Dan gue gitu sekarang Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke Oke Kalau ada cerita apa nih Kan tadi gue udah ceritain tentang American hero Si Stubby Si anjing Luar biasa ya Oke Kalau ada apa nih Kak judulnya Gue ada film Ini Film ini kayaknya bagus juga Untuk tentuan keluarga ya Hmm Ini Bukan kartun Bukan Oke Ini judulnya Sinhole Oke Ya film Korea ya Film Sinhole Tapi film abis bukan series ya Oh Sekali abis ya Ini film tahun 2021 Jadi masih anget-angetnya ya Oh anget Nah Sinhole ini bercerita tentang Apa Seorang karyawan Yang punya Yang baru pindah ke rumah Apartemen ya Kan kalau di Kayak di Korea itu banyak rumah tingkat gitu Iya Nah Tapi dia baru Baru memiliki rumah Atau baru mempunyai rumah itu Setelah dia 11 tahun Jadi ngumpulin-ngumpulin Akhirnya dia punya rumah Oke Walaupun dia sebenernya Kepala seksi Kalau disebutnya Kepala seksi Misalnya Berduit lah ya Bukan berduit sih Kayak Dia memimpi Ya Perusahaan kecil lah ya Oh perusahaan kecil Tapi Kepalanya gitu loh Oke 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 Nah jadi Pas Selama 11 tahun itu Dia berhasil untuk Membeli rumah di Shell Di Shell Oke Karena Shell itu kenalah hal Betul Nah itu berkat kerja kelasnya tuh Yes Jadi Si Apa namanya Nama Orang Nama Apa Tokonya itu Park Dong Won Park Dong Won Iya Nama aslinya atau nama film Apa Nama filmnya Oke Nama filmnya tuh Park Dong Oke Oke Dan juga dia tuh Kayak misalkan Pertama Scene pertama itu Pas ditampilin di filmnya itu Dia langsung Ada di Tempat Rumah DVD itu Wah Tapi belum bertemas gitu loh Kayak Masih berantakan lah ya Bukan berantakan Jadi Scene itu Dia turun dari mobil Dan Langsung ribut sama Si Tetangganya itu Apartment Jadi dia mau memindahkan barang Di lobby Apartment itu Ada mobil Si langganya itu Jadi gak bisa Sebenernya titiknya lucu loh Ada lucunya Oh ada Komedinya Komedi ada Dan juga Serunya ada Oke Ceritain-ceritain Ketika si Apa namanya Park Dong Itu Nyampe Di apartment itu Dia tuh kayak Misalkan Marah sama Si Tetangganya itu Si Pengangkut Barangnya lah Seperti Petraktor gitu Oh yang kayak lu pindahan Terus ada yang Sewa itu loh Oke Kenapa barang gua belum dinaikin Gitu kan Ini Dera Katanya Dia marah gitu lah Oke Terus si kontraktornya bilang Ini ada mobil di depan lobby Jadi kita gak bisa Lidahin Kenapa Tidak kamu telepon Kan ada Sudah saya telepon Dan dia cuma bilang Nanti Nanti Wow Nah Akhiran Ditelepon tuh sama si Pak Dong itu Ya Ditelepon Dia ngomong kayak gini Eh Enggak ngomong sih Belum sempat ngomong Tapi dia udah Ngedenger Dari telepon Dari handphone Ternyata dia jalan Tuan Kamu pemilih mobil ini Dijuekin dong Waduh Sama seluruh itu Jalan Tertangannya itu Tertangannya itu Jalan Cewok Cewok Apa coba Coba juga Laki bini dan anak lah Oh sekeluarga Sekluarga Nah Udah tuh akhirnya Pokoknya dia Pertemuan pelanggia itu Di bikin kayak Seling turun Buatnya esmosi ya bun Gila Tertanggu aneh juga Aneh banget Oke lanjut Akhirnya, pas udah selang beberapa hari, anaknya menunjukkan sesuatu Ayah, aku hebat, dia main kelereng Ditaro kelereng itu di meja makan Jadi ada emaknya, ada bapaknya Pas itu ditaro kelereng, dan tiba-tiba ngegelinding dokter Dia kaget Kamu pasang meja gimana sih? Miring gitu kata si suaminya Kamu ke istrinya Terus istrinya bilang, ini udah benar kata dia kan Akhirnya sama anaknya, ayah ini bukan cuma di meja doang loh kata dia kan Coba deh kata dia, hebat nih kata dia kan Pas ditaro di lantai, itu keliling Berarti kayak fondasi rumahnya miring dong Nah, itu yang disebut dengan simhol ya Nanti gue ceritain Jadi pas bapaknya ini, dia aneh kan Kata dia, wah kok bisa sih? Wah ini adiknya beres di bawah ini Ada yang aneh nih ya Ya udah lah, dia kusah mikirin kayak gitu wang Tiba-tiba dia jalan keluar makan segala macem wang Yang gak temu itu tetangga itu lagi kan Dia lagi-dia lagi kayak gak ada tangga lain ya Jadi dia ke restoran makan, supirnya dia ternyata Setangga itu Serius Kayak gret gitu kan Dan tetangganya ternyata Terus-terus Oh kamu supir kata dia kan Iya ini sambilan kayak gitu kan Oke Terus besoknya lagi dia ke tukang foto, dia mau kotak keluarga Ternyata tukang fotonya dia lagi tak Buset semua diambil ya Lagi Iya Ini punya kakak aku tadi kan Oke kakak Terus kata dia Aku Hanya Sambilan Terus yang digim Dia Digim juga dia Dia trendernya Ya ampun Luar biasa yang lebih talentnya Terus ada lagi dimana Dia lagi Ntar pokoknya kocang deh Jadi itu Gue tetap tau juga Semuanya dihajar Pekerjaannya Nah dia juga Punya anak satu Oke Sudah anak satu ya Sudah satu Duker gak? Sudah keren? Ya bapak-bapak lah Iya Bapak-bapak Pas pada suatu hari gitu kan Dia masuk kantor kan Terus temen-temen saya bilang Oh pak Lu baru pindah ya Katanya Lu baru pindah apartemen Katanya Iya katanya Dia mau sombong Dia gak mau dibilang Apartemen Bukan Enggak Dia mau sombong lah Pokoknya dia gak mau menceritakan tentang Keadaan apartemennya dia Oke Mau dibilang keren lah Mau dibilang keren Terus Terus Ada yang nanya Lu apartemen dimana pak? Di daerah sini lah Gue lupa tuh nama daerahnya apa Pokoknya di Seoul ya Iya Terus Terus kata-tata temennya Lah itu bukan tempat pembuangan Hah? Waduh Itu kan tanahnya tempat pembuangan pak Kayak gitu Pembuangan sama? Ah bener Pembuangan sama? Pokoknya pembuangan lah Itu loh Pembuangan Kayak gitu Nah si Apa namanya temen-temennya ngomong kayak gitu kan Dulu Bapak gue Buang mobil disitu pak Eh gitu Wow Nah terus si Eh Apa namanya orang tersebut si pak domennya itu bilang kayak gini Apaan sih kata dia Orang ada Bagus orang bangunan Jawa baru Blablabla gitu kan Pokoknya Ngebanggain ini Yaudah kita beli kado Pak Tuman gitu kan Mau beli kado gitu kan Sekalian main gitu Ya Boleh 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 kata dia kan Kapan kamu mau ke rumah aku gitu kan Udah kira Pada suatu hari itu Eh Temen kantornya nangan kerjanya pada main rumahnya Mabuk-mabuan gitu lah segala macem gitu kan Makan bareng Nah sampai pada mabuk Terus Udah tuh pas malem Tengah malem Si apa Pak Dori itu Nelpon tetangga itu Luma-muma nganterin temen-temen gue udah malem Terus ya pada mabuk Gadaikan sebuah mobil gitu kan Terus Terus akhirnya Si Tentang itu datang kan Minta makan Minta makan Lu ngejakin gue makan Gue laper Gue laper Ya udah jadi berapa ke tempat itu gitu kan Dia minta 80 ribu apa gitu kan Makan ya 80 ribu uang Terus kata dia Dua orang soalnya yang mulai Eh empat orang yang mulai trik Oke Akhirnya Kata dia Anjir mahal banget Jadi itulah kata dia kan Kan mobil-mobil gue kata sih Tangannya Masa lu mau mau gue kasih Nah Sudah gitu Nah udah gitu Akhirnya pas lagi kalian mabuk Si cewek Salah satu temen kantornya Si cewek itu sama ada satu cowok Temen kantornya juga Dia lagi mabuk Akhirnya kebongkar Hasinya kalau dia pacaran Sama si Sama salah satu temennya juga Dan ceburu dong Soalnya dia Suka juga Temennya itu Ada Ada lima Empat orang Empat orang Ya empat orang Empat orang datang tuan Satu cewek gitu Oh dua cewek Dua cowok Oke Nah si satu cewek itu Disenengin sama Si satu cowok juga kan Tapi ternyata si rekan itu udah pacaran Nah ketawan pas mabuk kan Kayak gitu ya Kayak gitu ya Si cowoknya bilang Apa sih orang kita pacaran Kayak gitu Nah gitu Oh Kalian pacaran Kenapa kan tidak bilang gitu kan Udah dicemuruh kan Akhirnya Ya udahlah Gua pulang aja deh Gitu kan Si cowok itu Ngancerin si pacarnya itu Nah tinggal Temennya yang berdua nih Iya Tapi pasangan juga Cowok cewek Tapi dia bukan pacaran kan Iya Kayak temen doang ya Akhirnya ya udahlah Si Pak Don itu ngomong Udah lu pulang besok aja Baru gua sekalian kerja Sekalian kerja kan Akhirnya Ya udah lu tidur aja Lu sama binik gua Gua bertiga sama anak Gua sama lu gitu lah Akhirnya bukan Si temen yang cewek Tidur di gambar Sama anaknya Tapi yang cocok itu Pada di luar kan Iya Kayak gula kasur lah ya Akhirnya Kejadian dimana Pas pagi-paginya Si istri aja belanja ke pasar sama anaknya kan Nah Pas Di apa namanya Di perjalanan Si biniknya Ngomong kayak gini Sama anaknya Apa Dia ngomong ke anaknya Gua lupa nama anaknya siapa gitu kan Nah kata Kata biniknya itu Ngomong kayak gini Nah Keranjang Ibu ketinggalan gitu kan Kamu bisa gak Ambilin sekalian Ambilin handphone ibu juga gitu kan Ibu tunggu disini kayak gitu kan Akhirnya udah tuh Anaknya ngambil keranjang Ketemu tetangganya gitu Yang serba bisa multitalen gitu kan Oke Multitalen kan itu orang Iya Akhirnya Anak pintar Dia ramah banget Anaknya kan Setiap ketemu orang Salam-salam gitu kan Akhirnya Anak pintar kamu ngapain Ketanya kan Ayo ngasteo Kayak gitu tuh Terus Setiap ketemu orang Terus Kamu tidak seperti bapamu yang bego itu ya Bego Kamu bener-bener anak yang pintar Kata dia sopan gitu kan Terus udah tuh Akhirnya Kamu mau kemana Mau nyusul ibu ke pasar nih Bawa keranjang segala macem gitu kan Udah tuh Akhirnya pas di lobi Ewan lobi si tak tiran mobil Anak kan aku parkiran mobil Nah Si gudu itu jatuh Dia bawa-bawa gudu kan Ambil tuh Ambil tuh Ambil punya anaknya Kekorong mobil Tiba-tiba Gemuruh gitu loh Oh kayak Bangunannya Gemuruh gitu Oh bunyi Bunyi gemuruh gitu kan Terus Dan ambles dong Sampai 500 meter Waduh terus anaknya gimana nih Nah anaknya itu Apa namanya Pada penjadian itu kan Yang ada di rumah itu Akan itu kan Orang-orang itu kan Iya yang bapaknya tembaknya Bapaknya tembaknya Segala mati Tetangganya kan ada disitu kan Nah udah Pada ambles kebawah semua Tahu Si bangunannya itu Tapi nggak yang hancur Itu benar-benar hancur Jadi Turun aja gitu Turun Turun Gedungnya tetep ya Gedungnya tetep Tapi hancur-hancur sedikit doang Akhirnya Dia ambles Kekedalaman 500 meter Baya Minta 500 meter Dan lagi ujian terles Wah Kayak mau banjir dong Iya Akhirnya Akhirnya Dia terjebak Di lombang 500 meter itu Kedalam 500 meter Waduh Terus gimana Ya udah Akhirnya kan Udah pada rame Wan Pertanian semua Segala macem kan Ya udah gua bakal mati Nah Ibunya si anak itu Menjerit Ninggalin tuh belanjaan kan Ya Banyak lah pokoknya Orang-orang tua Yang lumayan di situ Pada Mengkhawatirkan Anak-anaknya Keluarga Ya Udah terakhirnya Pada sadar kan Eh ada pengen Apa gitu kan Pada bangun Dan si Si apa namanya Si Pemerintah itu Bilang Ke temen-temennya kan Wah Bini gue mana Anak gue mana Gitu kan Jembak lah Pokoknya gak bisa Naik ke atas Bila Dalam banget Dalam banget Dalam banget Akhirnya Udah tuh kan Dia pada meratapi nasib gitu Gua harus gimana Lu mau ngapain 500 meter coy Betul dan akhirnya Si tetangganya itu Naik ke atas Eh dia ada di Paling atas Apa sih namanya Hidung paling atas Rooftop Dia lagi nyari anaknya Ya Dia lagi nyari anaknya kan Udah tuh Wah Gua gimana keluar ini kan Akhirnya Eh Dia turun ke bawah tuh Turun ke bawah kan Masih kan Bangunannya masih Masih Dia turun ke bawah Menemuin tangannya itu kan Wah Dia lagi Terus aku selamat gitu kan Udah akhirnya dia berkumpul Dia nyari anaknya Ketemu akhirnya anaknya kan Oh berarti gak bisa oke Ya anak Bukan anaknya yang kecil itu Oh Nah Kan taunya si Bapaknya itu kan Anaknya selamat kan Soalnya tangannya bilang Tenang aja anak lu selamat Gua seorang melihat anak lu Belanja sama bini lu Oh oke Tentu keranjang belanjaan Terus Nah akhirnya Penyelamatan itu Susah banget lah Oh Soalnya Dihinjak sedikit aja Amples Amples gitu kan Baku pada jatuh gitu kan Akhirnya Dihentikan kan akhirnya Sampai nemuin Dihentikan kan Dihentikan kan Nah si Apa namanya Dari 911 itu Ngirimin yang namanya Toki walking gitu lah Oh Sama Drone gitu kan Dihentikan Akhirnya Gak ada sinyal tapi Hah Serius Jatuh pas di kedalaman berapa itu Langsung jatuh Oleh Dronnya gitu kan Tapi Pas Sampai kerekam video Yang nemuin drone itu Anaknya si tetanggan itu Oh anaknya tetanggan itu Jadi Oh kita selamat Kita selamat gitu kan Boleh itu Banyak kejadian Dari longsor lagi gitu Banjir lagi gitu kan Nah Inti dari filmnya itu Dia Sama-sama Apa namanya Berusaha untuk keluar Jadi Kayak survive keluar ya Ya Kalau anaknya si pemeran utama Atau ibunya Udah apa ngasih Dron Nah Pas udah Dapat Apa Loki-loki kan Loki-loki Dia baru ngomong sama Abinya kan Apakah si anak kita ada sama lu Gitu kan Dia bilang Enggak Dia ada di bawah Dia ada di basement Mobil gitu kan Soalnya Dideteksi Itu sinyalnya ada di situ Kayak gitu Oh Dari sinyal handphone nya Sinyal handphone ibunya yang diambil Ya Akhirnya si bapanya itu Nyari sendiri Walaupun udah dilarang sama 911 kan Jangan itu bahaya Mendingan lu udah bertahan hidup aja di situ Di atas itu kan Sampai bantuan datang gitu kan Akhirnya dia tetap ketukkan Enggak Boi gue harus menarik Akhirnya dia turut sendiri kan Tapi dibantu sama temen-temen itu Yang parah-parah itu kan Nah udah Akhirnya nyari-nyari Ketemu tuh Walaupun udah ada cita payah gitu kan Itu ambles banget Tapi selamat ya Selamat Ditambah banjir Ditambah tipukan batu lagi Di bangunan-bangunan lain gitu kan Nah disini Atau bisa menenek Satu orang Sama anak Yang udah sekarat banget Karena sakit Nah si Apa namanya Pemeran utamanya itu Kayak menelamatin anak itu kan Udah dipukus segala macem Digeret-geret Dia gak kuat Karena dia punya luka Kena timpahan batu gitu Jadi Cederai Nah akhirnya Kata anak-anak itu Udah lu tinggalin gua aja Dua disini Sambil Gua kasihan sama anak ini Ternyata ada yang selamat kan Terus kata Si Itu Nih lu pake sepatu ini Dikas sama anak-anak kan Lu pake sepatu ini Lu pokoknya lu selamat Lu kasih rambut anak ini Ke emaknya gitu Emaknya gitu Emaknya kan selamat 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 Emaknya kan kerja jaga toko Siap banget Emaknya kan emang keadaan sakit ya Keadaan sakit Dan dia gak boleh keluar rumah juga Oh Udah akhirnya rambutnya dibunting Rambut anak itu Dibungkus pake kain Lu kasih rambut ini Lu bilang Gua sama dia Kata dia Oh neneknya itu sama anak aku Itu bukan neneknya Oh Aku disitu Yang menjagai itu anak Dia kesian sama anak itu Gak mau ninggalin ya Sebenernya bisa emaknya kok Emaknya sedih banget ya Pokoknya sedih banget Bisa aja itu nenek-nenek ikut sama si pemerang utama ya Iya Apa maksudnya masih kuat untuk berjalan Masih kuat untuk berjalan Cuman yang katanya enggak Akhirnya udah tinggalkan gua aja berdua Tenang aja Pokoknya lu harus hidup katanya Iya Pokoknya lu harus hidup deh Nah akhirnya Apa yang akan jadi Yaudah lu tenang aja Pokoknya ngilangnya seru banget Judulnya apa kak? Sinho S-I-G-M Bukan S-I-N-K Holeh Singhole Itu kenapa di bilang singhole kak Karena singhole itu kalo gak salah Kaya fenomena gerak apa Kayak gerakan bumi gitu ya Ini lataran lu pernah ada di media sosial Yang mobil tiba-tiba ambles Iya tau Itu singhole Bener bener Jadi itu fenomena alam Jadi itu bukan karena orang manusia Atau sewan atau alien Bukan Tapi memang itu ada penjelasannya Mungkin tanahnya terlalu gembur Atau gimana ya Jadi dia ambles Begitu kan Kadangnya hujan Jadi dia ambles Mungkin ada kayak apa ya Mungkin tandinya disitu gak boleh dibuat pemukiman mungkin ya Tapi ada yang bandel di bawah-bawah Tanahnya pokoknya tanah rawan lah ini Tanah rawan itu kayak longsor ya Jadi kayak singhole gitu Kayak singhole sama longsor beda sih ya kak ya Kalau longsor kan kayak tebing itu sih jatuh gitu kan Kalau longsor kan lingkaran Dia kayak amges aja gitu ya Tapi dia gak ngerusak sekitaran Kayak bedung-bedungnya tuh Enggak kayak udah jatuh Kayaknya turun gitu ya Tanahnya tuh turun Tadi bukan kayak Kalau longsor kan kayak Yang ada disitu Pokoknya abis lah gitu kan ya Jadi gitu Nah kalau menurut lu kak Plus minus dari film ini apa kak? Apa namanya Kalau misalkan plusnya dari Karakter ya Kalau karakter ya Mungkin kalau kata gua Kita kayak di Apa namanya Kasih semangat untuk Pertahan hidup Apa Lu bertahan hidup Walaupun dalam keadaan susah banget Susah banget Susah banget Istilahnya harus punya harapan ya Dan jangan ketah gitu Sampai lu bener-bener Lu gak mampu Pokoknya lu jangan nyerah gitu kan Bener-bener Karena kan istilahnya Kadang orang tuh Istilahnya gak ada masalah apa-apa Itu dia kayak nyerah ya Maksudnya lu lihat film itu Orang yang istilahnya udah ada kemungkinan tidak akan selamat Tapi dia kayak masih yakin gitu ya Kayak Dia bisa selamat Jadi kalian nonton aja Nah kalau minusnya Kurang ya Kurangnya sih Misalnya mungkin kayak ada mabuk-mabukan sebelum gue dan Dian Tapi kan itu kan kayak ngasih lu Apa namanya Warning gitu loh Kayak Keringatan gitu loh Makanya lu jangan sampai mabuk-mabuk banget gitu kak Cokoran gak mabuk pasti lu selamat gitu Bisa aja lu selamat ya Karena lu udah pulang gitu ya Itu minusnya cuma mungkin kayak ada adegan mabuk Kalau misalnya nonton sama keluarga ya lu harus kasih pengertian aja Iya kalau anak-anak ya Nah terus kalau rating nintangnya kak 1 sampai 10 lu kasih berapa untuk film Stinghole Mungkin 9 kak ya Soalnya 10 sih Oke nanti gue coba tonton ya Tonton gue tonton Lihat langsung habis gitu kan kak Iya langsung habis Oke nah itu tadi buat kalian yang pengen nonton Bisa banget langsung kalian nonton judulnya itu Stinghole S-I-N-K-H-O-L-E Iya dan itu belum tahun 2019 ya 2021 Baru banget Baru banget Baru banget jadi kalian lanjut banget nonton Oke Oke jadi kita kan lanjutkan lagi cari ya Yes ini Dan next review lagi ya Review review nya kita ya Ini film terakhir dari gue ya Itu film Accepted Dibilangnya Accepted atau tulisnya tuh A-C-C-A-P-T-E-D ya Ini film tahun 2006 Dengan pemeran pertama itu namanya Gue gak tau nama singi Cuman kalau dia sebagian namanya tuh dipanggilannya B-E-E ya Lebang tuh Iya lebang Jadi ceritanya anak-anak SMA yang mau masuk dunia perkuliahan kak Nah Jadi si anak ini nih si B ini tuh Sama temen-temennya kayak bikin grup untuk bisa memasukkan kartu tanda pengenal Gitu Dia bisa ngasuk gitu ya Jadi kayak ngejual biar orang-orang mungkin bisa kayak Jampai ya Kayak mungkin kayak bisa beli alkohol Kalau di luar negeri beli alkohol Rokok itu harus yang 17 tahun ke atas kan Harus udah punya tanda pengenal Jadi kayak bisa bikin itu memalsukan itu Nah itu kayak ladang bisnisnya dia gitu lah Nah terus Pada suatu ketika dia Kan udah mulai lulus nih Udah mulai lulus kan Ujian dan segala macemnya Nah si B ini Dipaksa orang tuanya itu untuk Harus kuliah Gak boleh gak kuliah Yang dibesak banget Harus banget kuliah Harus ya Harus banget ya Harus banget kuliah Karena menurut orang tuanya kuliah itu penting buat lu gitu Karena kalo lu gak kuliah Ya lu gak akan jadi apa-apa gitu kan Nah akhirnya si B ini Pada suatu ketika menerima surat Surat pernyataan kalo dia tidak diterima di universitas manapun Bingung dong ya Oh jadi ditolak ya Oh jadi ditolak ya Ditolak sama semua universitas ya Dan dia punya satu sahabat yang agak gemuk ya badannya Dan itu tuh si sahabatnya ini Kayak apa ya Dibilangnya tuh temen deketnya dia banget tuh Orang kepercayaannya dia Dan ternyata temennya ini Dapat universitas dong Dan si B ini tuh gak agak gemuk sama sekali Jadi akhirnya bingung Harus gimana Akhirnya dia memalsukan surat masuk kuliah Jadi dia gak bilang sama orang tuanya gak terima Tapi dia malah bikin surat bohongan Surat palsu Oke di akhirnya buat ke surat Dikasih ke orang tuanya Akhirnya orang tuanya seneng dong Jadi kan orang tuanya tuh tadi udah kayak Aduh gue udah pasrah sama anak gue nih Anak gue kayaknya gak bakal keterima di universitas manapun gitu kan Dia bakalan jadi penganggur dan dan segala macam Kayak udah pasrah aja gitu orang tuanya kan Nah tapi pas mendengar itu dari si B Berarti otomatis orang tuanya seneng banget dong ya Nah akhirnya kayak ya udah Dan dia tuh tau gak Akhirnya tuh dia bikin universitas bohongan kak Sama temen-temennya yang tidak diterima dimana-mana Bohongan Iya bohongan Dia bikin sama temen-temennya Dan jadi akhirnya tuh temen-temen gitu Terus ada tiga atau empat orang temennya tuh gak keterima juga di universitas manapun Dan akhirnya mereka yang gak keterima ini Kayak langsung Yaudah kita bikin aja hubungan gitu kan Dari pada kita Harus bagaimana gitu kan Orang tua kita Akhirnya ya udah berani-berani bikin tuh Yang kayak cuma dari Kayak rumah disewa sama dia Yang istilahnya Dibagusin sedikit sama dia Biar keliatan kayak kampus gitu kan Dan kan kalo di luar negeri kan Gak kayak di Indonesia ya Yang biasanya orang tuanya tuh Pertama kali masuk kuliah Bisa ngantar Ya kan Kalo yang maksudnya Berkecukupan Ataupun Kayak orang tuanya tuh Maksudnya kuliahnya dekat gitu Pas kan ngantar biasanya Nah kan kalo di luar negeri kan Yaudah lo lepas Iya Kayak rasa bodoh lah Ya udah personal lo gitu Yang udah kuliah Yang bener lo lulus gitu kan Nah Terus akhirnya dia udah tuh Akhirnya udah enjoy Sama kegiatan-kegiatannya Dan akhirnya dia punya kepikiran Untuk melegalkan gitu Untuk membantu orang-orang Yang gak bisa keterima Universitas manapun juga Oh Akhirnya dia kayak Dibimau banyak orang Akhirnya dibikin dong bener Dibikin kayak Surat bohongannya Diar orang tuanya itu percaya Ya Akhirnya pada daftar lah kesitu Dan Akhirnya memang dia kayak Bikin universitas Untuk orang-orang yang gak Keterima di universitas manapun Tapi Ya Buangan lagi Nah Dan akhirnya dia kayak Bikin universitas itu Kaya beruniversitas beneran Cuma Tanpa kuripulum gitu loh Jadi kayak Udah lu sesuka lu Mau ngapresiasi Yang hidup lu kayak gimana Lu sukanya Mungkin nyanyi Ya lu nyanyi Kalo lu tuh berenang Lu loraga 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 Lu nya semua lu deh Iya Kayak semua lu aja gitu kan Akhirnya dia kayak gitu Dan Di pertengahan cerita Tiba-tiba mereka langsung shock dong Para orang tua Mau dateng ngeliat si Universitas tersebut Jadi anak-anaknya tuh Orang tuanya udah kayak Yang Udah ini anak gue gak bakalan Tiba-tiba 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 Keterima di universitas tersebut Ya kan Nah Akhirnya terus Lalu lu inget ga ya kan Ada temennya tuh Keterima di universitas kan Dia tapi tetep Kayak sering main kesitu Untuk membantu-bantu juga kan Untuk bikin universitas tersebut Karena si Temennya yang keterima di universitas ini Dia yang jauh bikin website lah Anak IT jadanya Nah Jadi Udah dibikin seperti itu Orang tua pengen dateng Bingung dong Mereka dong Gimana caranya Karena kan ya memang gak ada kurikulum Gak ada pas segala macem Dan si anak ini Punya temen Temen di masa SMA nya juga Dan tukang buli gitu lah Nah akhirnya dia kayak ngasih keceplosan Ngasih tau kalo Si yang akhirnya tuh bikin universitas palsu gitu Didateng dan akhirnya dilaporin Dan sempet Kayak dateng lah tuh Kayak inspeksi gitu lah Kayak ngeliat akreditasi kalo di Indonesia malah ya Jadi dateng gitu Kayak mereka panik dong Akhirnya harus gimana Dan orang-orang tua pun pengen dateng Untuk ngeliat Gimana sih kampus anak gue gitu Penasaran ya Penasaran Kok bisa gitu Nerima Akhirnya panik dong Akhirnya dia bener-bener Kayak semua orang dikerakkan Untuk bener-bener bikin universitas Beneran Mau dilegalin malah Kayak Ya udah lah Sekalian aja lah Ya udah lah Cemplung ya udah lah Ya udah lah Gimana caranya tuh Mereka cari cara Untuk yang namanya Bikin Universitas sebut Kayak Albu yang temen-temen sini juga Dan segala macemnya Tapi Usaha mereka tuh sia-sia kak Orang tuanya dateng Lebih cepet Gara-gara anak-anak yang di Universitas sebelah Gitu loh Gak kasih tau Ini Belumannya Ustaz gak ada Dibilang gitu Cuma buatan doang Blah-blah Akhirnya dateng Pada kecewa Anaknya masuk pada dibawa pulang Tapi Pemeran utamanya Si Bini tuh Maksudnya Gak ada loh Universitas kayak gini Kenapa gak kita lajarin sekalian Kita buat sekalian Kita tinggal cari Maksudnya Cari bagi luang dalam Gimana gitu ya kan Terus dari Uang-uang Istilahnya kalo Kuliah tuh ada Uang pangkalnya ya Uang pangkal tersebut Dan Di akhir ceritanya tuh Istilahnya Jadilah tuh Universitas Tapi pasti di dalamnya Banyak Apa namanya Kayak Dibilangnya apa ya Kayak Pasti ada Klikah lu punya Gimana dia secara Drama-dramanya Gimana dia bisa jadi Universitas Seperti itu Dan bener-bener Kurikulumnya itu sama Kayak dia sebelum Dilegalin juga Oh Yang lu sesuai Apa sesuai Bukan kemauan sih Sesuai Yang lu pengen Yang misal lu suka IT Minat Minat bakat lu Gimana gitu Akhirnya Akhirnya Dilegalin dan akhirnya Happy ending Gue tuh ceritanya tuh Oke banget sih Kayak Memaco Ini ya Kayak Lu tuh Istilahnya bisa jadi apa Yang lu pengen Tanpa harus kuliah gitu Tapi Ya memang gak Gak wangkir lagi Kuliah juga penting gitu kan Istilahnya Ya memang Ya mungkin Di Indonesia masih tabu ya Masih banyak orang tua Yang tidak setuju nakit kuliah ya Masih banyak seperti itu Tapi menurut gue Kalau lu jawabnya sekarang Kalau gue sendiri Gue aja yang lulusan S1 Kalian dari kerja susah gitu kan Susah Susah banget kan Jadi istilahnya sekarang Mungkin Kayak ijasa itu Sebagai penentu juga sih Tapi belum tentu Karena di Indonesia itu Menurut gue ya Menurut gue Gue gak tau Nah Kalau yang lain Menurut gue di Indonesia itu masih Berdasarkan ijasa Bukan Betul Oh betul banget Ya kan Terakhir kan gue Mengalaminya Oh iya bener Ya kemarin ya Jadi kayak gitu ya Ceritanya itu menurut gue bagus banget Alurnya juga seru Jadi kayak ada gecul juga Ada serunya juga Imbang ya Imbang lah Jadi filmnya tuh aman banget Dan ya pasti ada sih ya Sedikit-sedikit yang aneh-aneh Cuman Ya gak terlalu banyak Tapi kalau untuk anak-anak Kalau memang kalian mau suruh mereka nonton Ya kalian harus tetep Dampingin ya Dan harus dikasih pengertian dan lain sebagainya Itu kalau menurut gue Nah kalau untuk Sisi positifnya menurut gue Ya itu yang tadi pertama gue jelasin Dia bagus dan juga Istilahnya menginspirasi lah ya Bukan berarti lo gak diterima di universitas Dunia lo berakhir Enggak Karena menurut gue Harus ada usaha juga ya Benar Dan menurut gue pasti banyak Kok jalan ke rumah mungkin Kalau misalkan lo Gak bisa lewat jalan beasiswa Lo mungkin yang ngambil di swasta Juga ada beasiswa Lo coba lagi Ya Atau lo mau coba-coba yang lain Gak bisa Banyak kok beasiswa Beasiswa bertebaran di Indonesia Betul Jadi menurut gue Jadi lo lebih Kalau nonton itu kayak Lebih termotivasi Untuk lebih Ngegali-nggepengen lagi sih Gak cuman Ya udah SMA gue selesai Gitu Gitu kan Istilahnya Ya mungkin Memang kadang Kalau dulu kan Apa namanya Ngambil di swasta tuh susah ya Kalau jaman dulu Kalau sekarang tuh Jujur gampang banget Istilahnya lo tinggal cari Asal juga malu sekarang Karena SD sampe SMA aja udah Gitu 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 Dulu Dapat uang aja Dulu Dulu Waktu jaman ibu SMA aja Mesti bayar Dari SD sampe SMA Iya Di jaman-jaman kita kan Mesti bayar Gitu Malah sekarang udah Sekolahnya gratis Terus dapat uang jajan gula Kurang enak apa Jadi kalian harus memaksimalkan itu Jadi ya Harus bersyukur Nah terus Kalau yang kurang itu Ya itu sih Tadi yang masalah pemalsuan Pemalsuan itu yang kurang bagus ya Tidak patut banget dicontoh Jadi Kalian kalau nonton satu film itu Ambil yang positifnya aja Yang negatifnya tuh jangan diambil Kalau menurut gue kayak gitu Jadi Lo boleh nonton sebanyak album film yang positifnya lo ambil Negatifnya jangan diikutin Mungkin free sex dan segala macem Dan drugs dan segala macem Jangan diikutin Yang positif-positifnya aja Jadi kalau lo nonton film itu Ada 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 yang bisa lo ambil Hikmah-hikmahnya ya Jadi Lo gak cuma nonton doang Tapi Lo juga bisa kayak Lebih pintar nambah wawasan Dan lain-lain gitu Jadi Kalau itu menurut gue Karena Kalau nilainya 1-10 itu gue kasih nilai Se-8,5 lah ya Disilanya Ya masih agak kurang-kurang sedikit Tapi itu filmnya bagus banget Kalian wajib banget nonton Itu filmnya Acepted Jadi Maksudnya kayak Dia tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka gak diterima dimanapun Kenapa Gitu alasannya Jadi kan Harus nonton banget Dan itu film tahun 2006 Memang udah lama sih Tapi Gue coba pernah nonton Padahal itu Jaman-jaman itu Gue sering banget nonton gitu loh Hampir semua film Gue pernah nonton gitu loh Karena kayak gitu sih Karena mungkin Istilahnya Kadang kan kita nonton film Yang viral-viral doang Ya kan Yang gak dengaran Tuping lah Betul Yang kayak misalnya Oh, apaan ini film bagus Kita nonton begitu doang kan Kalau gak semua ditonton Yang cuma menurut dia Bagus ditonton gitu Kadang-kadang Yang gak terkenal pun Banyak juga film-film yang bagus sih Kayak Contoh-contohnya Seperti Acepted tahun 2006 Kita pun gak tau Itu ada film itu kan Tapi ternyata Pas gue tonton Diranya bagus gitu Jadi kan Kalian harus kayak Udah loh Ya ternyata ya film-film lama Kadang film lama itu Bisa lebih bagus juga loh Gak berarti jelek Memang dari visualnya Memang mungkin gak sebagus yang Mungkin gak sebagus yang 2,2,2,2,2 ke atas Ya kan Pasti lebih bagus banget Jadi kalo menurut gue Kalian harus nonton Film-film lama juga Yang rekomendasi Film-film yang bagus ya Jadi itu aja dari film-film kita Ya gak ya Jadi kita hari ini ada 3 film yang udah kita bahas Yang pertama itu adalah Tadi Ada American Hero Si Stubby Si Anjing Yang luar biasa ya Yang membantu dalam keperangan Terus juga tadi ada Sing Hall Nah itu film Korea Nah itu film Korea ya Kayak Itu film Korea tahun 2021 Dan kalo American Hero Tadi 2018 Dan yang terakhir tadi Gue sebutin itu adalah Set ke tahun 2006 Ya gak sih Jadi buat kalian semua Yang pengen tonton Silahkan ditontonin Kalo udah tonton Coba kalian kasih tau kita ya Menurut kalian tuh Comment-comment ceritanya Benar gak sih Terus lagi lainnya tuh Sama gak sih sama kita Kalian setuju gak Sama yang kita review ya Kalo memang ya Langsung komen aja Gak usah pake pikir-pikir Panjang lagi ya Oke Itu tadi TV film dari kita ya Kak ya Pokoknya thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton kita Sampai habis ya Kak ya Pokoknya Kalian sudah nonton sampai habis Itu appreciate banget Buat kita ya Karena Ya kita kan nonton juga Jadi kalian gak perlu Pusing-pusing Untuk di TV film Nanti buat dirikan Jadi kalian bisa langsung Ajar nonton Kita rekomendasi Buat kalian ya Pokoknya Jangan lupa lagi Untuk di Like, Comment, Share, dan Subscribe Pastinya Subscribe kalian tuh Mudah banget buat kita ya Taya Sebentar lagi kan Nggak usah dibuni Jadi biar seru gitu Tambahin lah Subscribe kita ya Pokoknya thank you so much Thanks for watching Ketemu lagi nanti di next video ya Taya Barang gue mentari Gue Rumi Ya ketemu lagi di next video Oke Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh